Kesini aja rumah apa-apa keadaan Kesini aja berbagi cerita Kesini aja rumah apa-apa keadaan Kesini aja berbagi cerita Bersama-sama kita cari berkat Insyaallah berakhir bahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita Tentunya di rumah Mama Dedek Alhamdulillah Apa kabar semuanya jaman yang di rumah Semoga dalam keadaan sehat Selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sama seperti kita juga semua insyaallah ya Selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dijauhkan dari orang-orang jahat Orang-orang yang selalu ingin menyakiti kita Bikin sakit hati bikin kecewa Orang-orang yang selalu minjem duit Itu sih Gak ada gak apa-apa ya Tapi ini permasalahannya Dia selalu ada ketika kita gak ada Kenapa sih Mas Bedu Ini aku mau curah Ipe kenal gak nih Mungkin teman-teman Nabawi Ini kita Bedu gak bermaksud Untuk mengomongin orang ya Iya Untuk menceritakan orang tersebut Ini hanya ingin bercerita Ingin berbagi cerita Untuk dicarikan solusinya Kita gak usah sebut nama orangnya Sebut saja isianya M Nah ya Mas Dalipa bukan Langsung aja Bukan Ya sebut saja orangnya Inisianya M lah Misalkan ya Ipe inget gak orang itu Teman Bedu Yang waktu itu Yang itu yang Nipu Mas Bedu tuh Yang mau jual sepatu Katanya masih malah Kasi palsu ya Ya aku ditipu hampir 3 triliun Ya walaupun 100 ribu Kan hampir ke 3 triliun Walaupun belum nyampe Ya kan Yang waktu itu sepertipu uang Ya kan Itu sekarang dateng lagi Uangnya juga belum bayar Dateng lagi Terus jual-jual sepatu Ke teman-teman Udah gitu sepatunya Dia bilang asli Ternyata itu Palsu Ya emang Orangnya gak benar Iya udah gitu Terus dia dateng Kayak cuek gitu Kayak seolah-olah tuh kayak Kayak nothing is happen gitu Kayak nothing is happen Kayak seolah-olah tuh Tidak pernah terjadi apa-apa Bagaimana saya harus What should I do What should I do gitu But you You can To apologize that Iya Mas Bedu harus memaafkan Wa'alaikumsalam Baru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Sekali deh ngomong-ngongan tadi Mas Bedu Apologize Apologize Memaafkan Mas Apolo Memaafkan orang Jadi begini Orang itu Hadir dalam kehidupan Bedu Seolah-olah tidak ada apa-apa Padahal Banyak Hal-hal yang harus Dia pertanggung jawabkan Kepada Bedu Dan Bedu tuh harus menerima Dia seolah-olah Kayak dia tuh Gak pernah melakukan apa-apa Seperti harus berdamai Dia maaf Dia mematangkap Orang ini Banyak melakukan kesalahan Sama Bedu Sehingga Hati Bedu Merasa tidak nyaman Betul Tapi orang tadi Datang Menghadap Bedu Merasa Seolah-olah tidak bersalah Seolah-olah tidak pernah melakukan apa-apa Seolah tidak bersalah Yang ditanyakan sekarang apa Nah Cara bersikapnya ya Kayaknya Bedu harus diajak Untuk berdamai dengan dia Dengan sakit hati yang Bedu rasakan Sampai saat ini Jadi yaudahlah Kayak Bedu juga diajak Untuk melupakan gitu loh Nah jadi pertanyaannya Apakah Bedu harus ngomong Hei Kamu lupa Bayar utang loh Seolah-olah Tahu Jambat Bagus ya Gitu 3 triliun Enggak Itu hiperbola Pokoknya adalah tanggungan Gitu dia ma Bagaimana Apa yang harus Bedu lakukan ma Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Sakit hati Sakit Siapapun yang namanya manusia Walaupun Agus Kalian Hapal Quran Mamah yang katanya Nenek-nenek Yang suka Ngajar-ngaji Sebagai manusia normal Pasti Suatu saat Ada rasa sakit hati Cuman Rasa sakit hati ini Ada pelampiasanya Dua cara Satu Ada orang yang Melampiaskannya Dengan kemarahan Marah Ngomel Tadi kan Teriak-teriak Ngegubungin orang Dijerotin Bisa saja kan Saking melampiaskan Yang kedua Dengan merdam Amarah Nah Bagaimana Sesungguhnya Yang namanya Sakit hati Cara mengatasinya Bagaimana Yang pertama Kita Wajib Muhasabah diri Hasibu An Pusakum Qoblaan Tuhasabu Hisablah diri kita Masing-masing Sebelum Amalan kita Dihisab oleh Allah Artinya Sebenarnya Tanya kematian Sekarang Kata bedu Ada orang Yang melakukan Kesalahan Bertubi-tubi Sangat banyak Datang Menghadap Kepada bedu Bertamu Seolah-olah Tidak punya Kesalahan Harus bagaimana Sikap saya Hisab dulu Pernah gak Saya melakukan Kesalahan Ngomongnya dulu Gimana Perjanjiannya Bagaimana Makanya dalam Aturan Al-Quran Kalau kita Bermu'amalat Dengan orang lain Yang tidak kontan Al-Baqarah 282 Ada Dua syarat Satu Ada Sekretaris Yang mencatat Harus dicatat Oke Dua Dua orang Saksi Balik Laki-laki Berakal Ada gak Pada saat itu Gak ada Artinya Bagaimana Anda akan Gugat Buktinya Gak ada Kita Siapapun Anda Yang namanya Duit Gak ada Saudara Pernah dengar Gak gitu Puntun Dalam tanda kutip Saya juga minta maaf Sama saudara saya Dikitama Yang namanya Saudara deket Minta Ya minta Minjem Minjem Yang minta Minjem Iya Minta semuanya Betul Mama rasa Itu betul sekali Bukan hanya Saudara mama Maaf ya para saudara Iya pak Iya Kade deh Minta Dikasih Kade deh Minjem Kagak dibayar Caranya bagaimana Karena kita tahu Begitu caranya Kalau dia Baik dia minta Kita kasih Sebagai kemampuan Dia minjem Hitungannya Kita kasih Jangan berharap Dikembalikan Karena gak bakalan Sedekah aja Iya Gak sakit hati Kalau seandainya Saudara kita Teman kita Sahabat kita Dia minjem Kemudian kita Kasih Padahal kita tahu Kelakuan yang gak pernah Bayar Kayak dia nih Ngeganjal Bener ma Enak gak kalau ada yang ngeganjal Enggak enak ma Makanya Jangan suka diganjal Ganjal Iya emang pintu diganjal Makanya sekarang Maha sabah diri Udah bener gak langkah saya Islam mengajarkan Kalau kita bermuamalah Dengan orang lain Baik saudara Keluarga Teman sahabat Tetangga Satu ditulis Catat Ada sekretarisnya Yang kedua Dua orang Saksi laki-laki Adil Balik Berakal Ini Dua-duanya gak ada Salah Ada bukti Oke Oke ma Nuntut kemanapun Kamu kalah Kalah ma Karena gak ada bukti Itu yang pertama Sekarang bagaimana Kita muhasabah diri Karena yang namanya Musibah Tidak akan datang Kepada kita Kecuali Kita melakukan Kesalahan Koreksi Kalau kalian Mendapatkan musibah Karena kelakuan Kalian sendiri Mohon ampun Kepada lo Dengan ampunan yang banyak Ada orang Punya utang Gak dibayar-bayar Jangan langsung Menyalahkan dia Ada gak Ini hartanya Yang haram Atau yang subhat Atau saya mendapatkan Harta ini Ada menyakiti orang Atau ada gak Dosa saya Boleh jadi Makanya kita Kena musibah ini Menghapuskan dosa Jadi banyak cara Makanya Muhasabah Anda lihat Al-Hasr 18 Ya ayuhal ladhina Amanu Taqullah Waltandur Nafsun Ma Koddamat Ligodin Wattakullah Innallahu Birum Bima Ta'amalun Hai orang yang beriman Bertakwakan kepada Allah Dengan takwa yang sebenarnya Benarnya Takwa Maka setiap kalian Menghisap diri kalian Apa yang akan Kalian bawa besok Sekarang Kata Allah Kalau kita orang beriman Setiap hari Menghisap Alhamdulillah Hari ini Saya sholat Sudah dikerjakan Semuanya Alhamdulillah Ngaji Sudah Sedekah Sudah Kobliyah Bakdiyah Sudah Apalin ayat Satu ayat Sudah Kemudian Ngasih yatim Sudah Ada gak Salah kita Pernah gak itu Menghisap diri Ini yang harus kita Menghisap diri Kita pikir Apa yang terjadi Besok Tergantung sekarang Makanya Menghisap diri Begitu Kata Allah Dalam asar Nah Jadi Kita gak banyak Sakit hati Yang kedua Kalau kita Pengen mengatasi Perasaan sakit hati Yang kedua Jangan punya Perasaan iri Sama orang Biasanya Orang iri Digodain oleh setan Gara-gara Pangkat Jabatan Materi Kekayaan Iri Padahal Dia Barang kuliahnya Kok dia rumahnya Udah gede Mobilnya udah mewah Itu kesetanan Kalau kita Tidak mau Sakit hati Jangan suka iri Dengan diri orang Anda lihat Surat Anissa 32 Jangan iri hati Dengan karunia Yang Allah berikan Kepada orang lain Jangan iri Jangan iri Maaf Jangankan dengan orang lain Beduk berapa orang Sekandung Lima Empat Ipah berapa orang Sekandung Tujuh orang Apakah rezekinya sama Beda-beda Rezekinya sama Beda Jangankan dengan orang lain Sekandung ada beda Makanya kata Allah Jangan suka iri hati Dengan apa yang Allah berikan Kepada orang lain Syukuri apa yang kita miliki Betul Karena iri dengan kekayaan Iri dengan pangkat Iri dengan jabatan Iri dengan ketenaran Iri dengan kekuasaan Itu kan kehendak Allah Bukan kehendak kita Nah Kemudian apa lagi Harus jadi orang pemaaf Kalau kita sakit hati Kalau kita rasa pemaaf Sakit hati hilang Alah Temen ngomong gitu biasa Alah Bukan rezeki saya Cuman kalau sampai 3 triliun Kayaknya gak mungkin Iya gak mungkin Bohong Hiperbola Iya bohong 400 ribu ma Jangan terlalu berlebihan Biasanya Masa Allah Jadi Kita ini Kalau jadi seorang yang pemaaf Sakit hati akan hilang Orang ngomong bagaimanapun Biar iri dah Dasar gue diambil dia Kalau anda Pendendam Sakit hati Diam Melekat Melekat Lama-lama Keratan Permusuhan terjadi Pitnah terjadi Perkelahian Bahkan tidak sedikit Gara-gara sakit hati Pembunuhan Iya Apa iya Iya betul Jangan dirawat Sakit hati Kita buang Dengan resep yang tadi Caranya begitu Bahaya itu Mbak ya Bisa tumbuh Menjadi amarah Emosi bener Bisa berakhir Bisa berakhir Pembunuhan Fitnah Gara-gara Sakit hati Baik lebih baik Kita selalu mengingatkan Saya ingatkan Setelah ini kita akan kembali lagi Jadi jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di rumah Mama Dede Jamaah kita kembali lagi di rumah Mama Dede Nah ma Bagaimana sih cara meredam Sakit hati gitu ma Jika ada saudara Dititipin sesuatu gitu Tapi tidak amanah gitu ma Oke Yang namanya amanat Itu perintah Allah Kalian coba lihat Di dalam surat Anissa 58 Kata Allah Sampaikanlah amanat Kepada yang berhak berimanya Kalau kamu menjadi seorang hakim Yalah hakim yang adil Puntan Gak usah jauh-jauh Raskin Buat orang miskin Raskin Ada orang kaya yang adil Ada Maaf saya jauh Sekarang dia yang namanya sembako Disiapkan oleh pemda Oleh pusat Buat orang-orang miskin Ada yang nyangkut gak Ada yang nyangkut mah Bahkan ada orang kaya dikasih Harusnya dia sadar Saya mah orang kaya Kasih ke orang miskin Yang ipah bilang Bukan terjadi Satu dua kali Sering kali terjadi Contoh Mamah ngajar nih Ada jamaah yang bayar Karena mamah ngajar Terus nyambung tempat Bayar titip sama jamaah Titip ya buat mamah Bayar utang saya Dia nge-WA Mah tadi bayar utang Sama si Anu Dititipin buat mamah Mamah Telepon dong orangnya Kok tadi titipan Gak dikasih saya Kata dia Emang dititip sama saya Cuma saya lagi butuh Ya Ya Allah Amanat gak Enggak Suruh Pemah bukti Bisa belok itu Pedah hal dia ngaji Rajin Ngerti juga tentang hukum Harusnya dikasih dulu nih mah Orang bayar Tapi saya menceng Tapi karena tidak amanat Itu lah Sementara yang namanya amanat Tanda diripada orang yang beriman Waladina humli amanatihim Wahdihim ro'un Al-muminun Adelapan Tanda orang yang beriman Yang berbahagia Dia menyampaikan amanat Dan menurunkan janji-janji mereka Makanya sekarang Jangan kita memelihara sakit hati Lihat keadaan Karena yang rugi Kalau memendam sakit hati Kita rugi Orang yang didendamin rugi Setan Masuk Betul Redam aja Redam Oke mah Sakit hati mungkin bisa kita maafkan Kita sudah Tidak mempermasalahkan lagi Tapi kadang-kadang Itu sulit untuk terlupakan Timbul lagi Keinget lagi Keinget lagi Gimana kita bisa memaafkan Sekaligus melupakan Oke Kalau untuk melupakan Segala yang pernah terekam Oleh otak kecil kita Tidak bakal hilang Kecuali amnesia Pada lalu kejodot aspal Aduh jangan Ini tidak akan lupa Sampai mati Tapi Frekuensi munculnya Akan berkurang Bersatu Dengan berjalannya waktu Dua Dengan jangan terlalu dipikirkan Tapi sebagai manusia normal Ketika nonton di TV Atau denger kabar Yang kau sejasama dengan kita Muncul Itu wajar Tapi jangan dipiara Justru malah biasanya Mungkin sekarang sakit hati Ribut Tapi nanti kalau sudah Seiring waktu berjalan Sudah lewat Malah jadi bahan tertawa Ih kita kan dulu begitu ya Makanya Itu dia Makanya mamah bilang Jangan dipikirin Itulah kenapa Kata Allah Yang Allah ciptakan Nggak sia-sia Berlalu lihat Otak kecil disini nih Belakang Belakang Nih rekaman Semua yang pernah kita lalui Mata manusia Kedepan Nggak kayak ayam Kekiri ke kanan Samping Tapi kedepan Apa kata Allah Kalau kamu pengen Maju Song-song Yang akan datang Jangan mikirin masa lalu Contoh Kita setir mobil nih Iya Pak Kalau kita pengen Nyalim Apakah Cukup hanya lihat Sepion kiri Kanan Enggak Lihat juga Sepionnya di kepala Sepion belakang Iya kan Pengalaman Tapi kalau tidak Nyalim Cukup kiri kanan doang Makanya Ibaratnya begitu Yang gampang Jadi Jangan kebanyakan Lihat yang lalu Yang lalu sudah Sabri lalu Makanya Bedu bilang Kadang-kadang Mengenang lalu Aneh ya Kok bisa begitu Ketawa sendiri Kalau lucu Yang aneh lagi Mengenang masa lalu Yang menyedihkan Nangis Sesengguhkan Itu BODO Ngapain dikenang Sesuatu yang menyedihkan Jangan Makanya biar Hidup kita maju Yang lalu Sudah berlalu Itu pelajaran Dan pengalaman Buat kita Pengalaman guru Yang sangat berharga Yang tidak bisa kita Perlih perguruan tinggi Tapi song-song Masa yang akan datang Begitu seharusnya Guru yang paling Berharga adalah pengalaman Pengalaman Guru yang terbaik Ada lulusan dari kampus saya Pengalaman di kita Pengalaman orang lain Ambil hikmah Di semua pelajaran Buat kita Baik ma Nah ma Misalnya ada orang Sakit hati ma Biasanya kan orang Yang dizolimi itu Doanya bisa dijabah Gitu ya ma ya Nah kalau misalnya Kita sakit hati Terus mendoakan Buruk orang lain Itu bisa gak ma Salah Berbalik kepada di anda Jibril mengatakan Hati-hati Kalian berdoa Ketika kalian berdoa Yang terkena dampak Doa diri kita Contoh Bagaimana Rasul Mengajarkan berdoa Ketika Rasulullah Hijrah dari Mekah Ke Toib Niatnya akan berdakwah Ternyata Ditolak oleh mereka Bahkan sebagian penuh Toib Nimpuki Nabi Sejarah mengatakan Kakinya berdarah Mukanya berdarah Giginya ada yang copot Berdarah-darah Beliau kelelahan Duduk di bawah sebuah pohon Datang Jibril Ya Rasulullah Bolehkah aku angkat Sebuah bukit kiri Buat apa Rasulullah Nimpakan mereka Yang jahat Kepadamu Kata Rasulullah Jangan Jibril Kenapa Kata Kata Jibril Kenapa Kenapa mereka Tidak beriman Karena mereka Tidak mengenal Siapa aku Saya hanya berdoa Kalau mereka Tidak beriman Minimal anak turunan Mereka Beriman Kepada Allah Dan kepadaku Jadi Kalau Ipah Ada orang jahat Gue Sumpahin Biar ketabrak Gue Sumpahin Biar dia Bangkrut Itu salah Ketabrak Bangkrut Yang pertama Terkena diri kita Makanya hati-hati Mendoakan orang lain Yang pertama Kena dampaknya Buat diri kita Walaupun Jahat bagaimana Orang Doakan yang terbaik Ya Allah Mudah-mudahan Sadarkan dia Buka hatinya Ya Allah Jadi orang yang baik Ya Allah Itu yang baik Jadi tidak ada Istilah penggunaan Kata doa Untuk hal-hal yang buruk Tidak ada ya Pak Sukanya yang begini Misalnya Orang ini jahat Seperti Ipah tadi Dinoakan Biar ketabrak Tabrakan Tuh kan Boa gue mempan Salah Artinya Dia berbahagia Di atas penderitaan Orang lain Harusnya Anda berpikir Kalau itu terjadi Dengan diri saya Mau gak saya Enggak pasti Makanya Begitu Baik Makanya Sakit hati Jangan diperihara Tapi dibuang Dibuang Tapi Ngebuangnya yang jauh Yang maaf bilang Gak balik lagi Maaf Sekali lagi Yang namanya Sakit hati Ada Yang namanya Sakit hati itu Obatnya Di dalam Al-Quran Dikatakan Hati itu Ada yang hidup Ada yang mati Ada yang sakit Jangan-jangan Kita disakit hati Lagi Ngajimah Kayak orang Bener Pulang Ngajimah Orang yang Hatinya sakit Kata Allah Al-Baqarah 10 Di hati mereka Ada penyakit Ditambah lagi Penyakitnya oleh Allah Maksudnya apa Orang yang Punya penyakit hati Setiap saat Ditarik dengan Dua kekuatan Ditarik oleh Malaikat Menuju Kedirian Allah Dalam surganya Allah Ditarik oleh Setan Sebelah kiri Menuju Derakannya Allah Coba kalian Lihat sinetron Suka sinetron Ada Jelub Hidung Hitam Ngajurung kunung Eh naunya Ngajurung kunung Hitam Gede Tinggi Itu gambaran setan Ngebisikin jahat Jelub Sebelah kanan putih Malaikat Ngebisikin yang baik Suka pernah gak Lihat sinetron Gitu Iya pak Itu gambaran Kanan putih Malaikat Kiri Setan Itu yang hatinya sakit Bisa diobati Dengan resepnya Tiga Satu Tingkatkan iman Dan ketakuan Kepada Allah Dua Hindarkan perbuatan dosa Dan mangsiat Yang ketiga Banyak Bertaubat atas dosa Yang pernah kita lakukan Itu yang harus kita lakukan Jangan balas dendam Didoain dengan yang buruk Iya ma Maaf 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 Salah maaf Setelah ini kita lanjutin lagi Ya ma Mas bodu Dan pemirsa Jangan kemana-mana Setelah ini kita akan kembali lagi Tetap bersama kami di rumah Mama Dede Sini Aja Bagi Cerita Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede Nah sekarang kita mau baca ini Mbak pertanyaan yang udah masuk di instagram Ini pertanyaan pertama dari Marlina Irda Marlina Irda Kayak kenal itu namanya Saya juga kayak gak Kayak gak asin gitu denger namanya Oh asin ya Gak asin Maaf Tetapi kemudian saya selalu menghindari Membatasi kedekatan Karena takut kejadian lagi Dan saya juga Meminta suami untuk menjaga jarak Dengan orang tersebut Apakah hal tersebut boleh dilakukan Mah Nah Gue kata juga apa cerita Yang namanya Memutuskan silaturahim Dilarang Betul Silaturahim ini Diukur dalam Islam Dengan keimanan Siapa yang beriman kepada Allah Beriman dengan hari akhir Hubungkan silaturahim Ada orang yang pernah mempitnah saya Di hati kecil saya Saya maafkan Tapi saya menghindari ketemu dengan dia Saya lebih baik menghindar Ketemu dengan dia Artinya maaf MI ini Memutuskan silaturahim Saran saya lebih baik Wasawwirhum pil amri Bermusawarah dalam segala urusan Kalau ada orang yang mempitnah kita Panggil siapa yang mitnah Siapa yang dengar Siapa saksinya Ngariung Benar gak lu ngomong begini Selesaikan permasalahan Hubungan kekeluargaan lanjutkan Kecuali dalam tanda kutip Kalau sudah dimusawarahkan Dia berjanji Tidak akan berbuat lagi Lalu berbuat baik Anda menghindar boleh Dengan tujuan Biar tidak terulang Peristiwa tadi Tapi kalau yang MI Tanyakan tadi Kan ini belum musawarah Iya Oke Oke Artinya MI ini Memutuskan silaturahim Kurang beriman Berarti mengambil penilaian setihak ya Betul Maaf Ada dua kelompok manusia Yang tidak akan ditengok Oleh Allah pada hari kiamat Siapa dia Orang yang mutusan silaturahim Dan orang yang jahat Dengan tetangga Hati-hati Ke alam akhirat kita baru tumben Oleh Allah pemilik akhirat Dicuekin Enak gak Enggak enak Makanya Saya sarankan sama MI Maafkan dia Kemudian tetap Hubungan silaturahim Dijaga Dijaga Itu ya Untuk Madrasa Ibtidaiya MI Inisialnya MI Buat Madrasa Ibtidaiya Berarti itu sudah SMA Eh SD ya Maya SD SMA Lanjut ya Maya Pertanyaan selanjutnya Dari Emi Mediniwati Sok Assalamualaikum mama Waalaikumsalam Emi Mediniwati Gak tau nih mah Ada apa Mah gimana caranya Menghilangkan rasa sakit hati Pada suami yang selingkuh Sudah berkali-kali Dan selalu minta maaf Berkali-kali juga Pada saya Dan saya pun sudah berusaha Maafkan Tapi ternyata suami masih terus Aja selingkuh Dan sampai HB Dengan banyak perempuan Yang benar-benar Sudah keterlaluan Berhubungan Dengan perempuan yang Benar-benar Sudah keterlaluan Rasanya saya sudah tidak bisa Maksudnya lagi mah Apa yang harus saya lakukan Mundur minta cerai No no Gak perlu susah Iya mundur Hei kaum laki-laki Kami perempuan punya hak Bahagia Coba kalian lihat Tujuan pernikahan Tujuan pernikahan Ketenangan batin Kalau suami selingkuh Minta maaf Selingkuh lagi Berapa puluh kali Tenang gak? Enggak Bahagia gak rumah tangga? Ada rasa kasih sayang gak? Enggak Mundur Gue punya hak senang Mendingan gue Gue gak punya laki Tapi bahagia Dia pernah punya laki Menderita batin Begitu Emi Tapi ini kalau kejadiannya Laki-lakinya yang udah Ketauan selingkuh Terus dia minta maaf Sama istrinya Dia merasa Aduh aku gak pantas Sama kamu lagi Laki-laki yang pengen mundur Tapi istrinya gak mau Itu gimana tuh mah? Perempuan bodo Mungkin Maaf Makanya jadi perempuan Harus punya penghasilan Perempuan ini boleh jadi Tidak punya penghasilan Makannya Pakaiannya Hidupnya Tergantung dengan suaminya Walaupun suaminya Selingkuh Bolak-balik Bolak-balik Biarin deh Daripada gak punya laki Itu mah silahkan Boleh aja Makanya jadi perempuan Harus punya penghasilan Biar suami menghargai istrinya Karena kebanyakan Dalam tanda kutip Suami yang tidak menghargai istrinya Ketika istrinya Tidak punya penghasilan Iya Iya Jadi biar Perempuan juga punya Apa Bergenik gitu Punya wibawa Punya wibawa Gak direndahkan Punya harga diri Soalnya gini Kalau itu perempuan Hidupnya numpang Mas suami Suami bilang Ini gue matasrah gue Udah apain juga Dia bisa apa Haa aja Wong Luitnya juga dari gue Tapi beda Kalau kita perempuan Punya penghasilan Punya power Punya kekuatan Laki belaku Lu ngapain Assalamualaikum Gue menur Ya Jangan dong Gue bisa hidup sendiri Jangan Jangan ma Dadah Ma 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 Jadi begitu Jadi perempuan tuh Karena dalam islam Karena dalam islam Perempuan juga manusia Biasa Makanya di dalam surat Anisa Pertama Ya 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 Pasangan Jangan Kalian lakil yang Menghina perempuan Karena perempuan Istri kalian Pasangan Buat laki-laki Sejajar Oke Baik Lanjut Yo lanjut Yerda Yerda Siapa Mas Dalipah Mas Dalipah Pertanyaan yang sama Tapi dua-duanya Di epet Pertanyaan selanjutnya Dari Yani Suryani Ya Banyak Namanya sama kan banyak ya Assalamualaikum Mama Waalaikumsalam Yani Suryani Gak tau nih Ma Ada apa Saya adalah Anak korban Broken Home Dari kecil saya tidak Diurus oleh Ayah dan ibu saya Saya tinggal bersama Nenek saya Loh kok sama suabinya Setelah saya lulus kuliah Baru bertemu lagi Dengan ibu saya Tapi sampai saat ini Saya merasa Seperti orang asing Pada ibu dan ayah saya Mereka tidak mengurus Dan membiaya Kehidupan saya Sebagai anaknya Bagaimana saya harus Bersikap Ma Anda Yani Suryani Tetap Wajib bersikap Baik kepada orang tua Anda Walaupun mereka Tidak menguruskan Anda Anda diurus Sama nenek Anda Pasti Secara batin Jauh dari orang tua Karena Kedekatan anak Dengan orang tua Disusui Nempe di dadanya Tidur dipelukin Makan disuapin Mandi Dimandiin Kalau dari kecil Anaknya Jauh dari emaknya Ini anak Lebih dekat Kenananya hatinya Tapi secara hukum Agama Islam Walaupun jahat Bagaimana orang tua Kepada kita Sebagai anak Tetap wajib Bakti kepada orang tua Habis nyembah Allah Bakti sama orang tua Ketika orang tua Anda Tidak menguruskan Anda Dosa orang tua Kepada Allah Tapi kalau kita Cuek dengan orang tua Kita Walaupun dia Menguruskan kita Dosa kita Kepada Allah Dan kepada orang tua Jangan ditambah Dosa orang tua Kepada Allah Dengan dosa kita Biarkan dia berdosa Saya Jangan sampai Berdosa Jangan sampai Ikut berdosa Misalkan tiba-tiba Anaknya sudah sukses Tidak pernah ketemu Sama orang tuanya Orang tuanya Tidak pernah mengurusin Pada saat anaknya sukses Orang tuanya datang Banyak yang begitu Tapi anak Tetap wajib Bakti sama orang tua Karena tanpa orang tua Dia tidak akan Lahir ke alam dunia Tetap harus diterima Dengan baik Ditaruh di rumahnya Dirawat Seperti itu juga Harusnya Itu lebih baik ya Lebih baik Dibandingkan diusir Dimarahin Didedam Jangan Kalau gak mau serumah Ya dikontrakin Kasih makan Selama diurusin Kalian bisa barokah hidup kalian Rezeki semakin melimpah Karena orang tua anda Diurusin Walaupun menyakiti anda Ketika orang menyakiti kita Jangan dibalas dengan sakit hati Tapi dibalas dengan maaf Dan kebaikan Allah ada bersama dengan kita Amin Baik Pertanyaan selanjutnya Dari Menara Mini Menara Mini Gak tinggi berarti Menara Mini Gak tinggi Assalamualaikum Mama Assalamualaikum Mama Waalaikumsalam Menara Mini Gak lo nih Ma Ada apa Ma bagaimana ya Cara agar berdamai Dengan diri sendiri Dan memaafkan kesalahan Di masa lalu Yang sampai sekarang Masih suka keinget Ma Sering banget Saya nyalahin diri saya sendiri Walaupun saya udah berusaha Bagaimana ya Ma Solusinya Taubat Ketika kita tahu Saya pernah melakukan kesalahan Taubat Taubat Coba kalian lihat Ali Imran 135 Kalau kalian lakukan dosa Pahisah Pahisah itu dosa selain diri kita Ada orang lain Misalnya orang pacaran Misalnya orang berbuat cina Kan gak sendirian Ada orang lain Ada orang lain Atau dosa Atau dosa diri sendiri Mabok Putau Nyimeng Narkoba Nyabu Nyarapan bubur Kan sendirian Takar Allah Banyak bertaubat Lalu mengganti Perbuatan salah Hati yang selalu ada Tetap bersama kami di rumah Mama Pernah ditipu Jadi Islam Mama itu bukan berdamai Dengan sakit hati Mengatasi Begini Al-insan Maluhatomanisan Manusia tempatnya salah dan lupa Hadis Nabi mengatakan Ketika Allah menciptakan malaikat dengan manusia Sengaja oleh Allah manusia berbuat salah Kalau manusia berbuat salah Wajar Karena dia manusia Bukan malaikat Kenapa Allah sengaja membuat manusia berbuat salah Yang Allah kehendaki Yang sangat disukai oleh Allah Rintihan seorang hamba Bertaubat Mohon ampun Atas dosa yang pernah dia lakukan Makanya sakit hati Jangan dirawat Jangan dipelihara Tapi atasi Dengan iman kepada Allah Itu yang harus kita lakukan Baik Untuk agar kita memiliki Keimanan dan ketakuan yang kuat Memiliki kemampuan untuk mengatasi rasa sakit hati Yuk ma Kita berdoa bersama-sama ya Semoga kita dijauhkan dari perasaan sakit hati Dan hati kita dikuatkan Untuk bisa menerima segala ketetapan dan keadaan Dan berdoa bersama Allah s.w.t Ya ma Silahkan ma Yuk Duduk dulu yang rapi Duduk yang rapi Ayo Pak Mirsa Kita sama-sama angkat tangan Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Hamdan syakirin Hamdan naimin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah Ya Rabbana Lakal hamdu Walakal syukru Kama yang bagi lijalali Wajikal karimi Wadimi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Ya Allah Jadikanlah kami semua Orang yang punya hati yang sehat Amin Hati yang hidup Hati yang mencintai Tuhannya Mengejakan perintahmu Ya Allah Menjauhi yang dilarang olehmu Ya Allah Amin Kami sadar sebagai mahlukmu Manusia Kami punya hati Ada hati yang sehat Ada hati yang mati Ada hati yang sakit Rasa sakit hati Pasti di alami oleh semua manusia Namun Pada kesempatan ini Ya Allah Kami bermohon Kepadamu Ya Allah Kuatkan hati kami Dengan iman dan takwa Kepadamu Ya Allah Mantapkan di dalam darakan Bahwa ini ketentuan Dari mu Ya Allah Seandainya ada orang bersikap Berperilaku Berbuat Berkata Yang menyakiti hati kami Jadikanlah kami orang yang Muhasabah diri Jadikan kami orang yang Pemaaf Jadikan kami orang yang Kuat Jangan iri dengan apa yang Allah berikan kepada Orang lain Ya Allah Kami pun bermohon Kepadamu Ya Allah Agar kami ikhlas Merima ketentuanmu Karena apapun yang kau berikan Kepada kami Itulah yang terbaik Buat kami Berikan kepada kami Yang terbaik Buat kami Bukan yang terbaik Kata kami Karena kau yang tahu Apa yang kami butuhkan Terima amal ibadah kami Ampun desa kami Ya Allah Lapangkan dada kami Dengan keimanan dan ketahuan Ikhlaskan hati kami Dengan ketentuan yang kau berikan Rabbana atina Pidunya hasanah Habil akhiratih hasanah Wa kina azabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun Wassalamun ala alamur salin Walhamdulillah Hirubbil alamin Alhamdulillah Hirubbil alamin Terima kasih jamaah Atas perhatiannya Mudah-mudahan Apa yang mamah Dedeh sampaikan pada pagi hari ini Membuat Kita jadi semakin kuat Membeli hati yang sehat Kuat Dan tidak membeli hati yang mati Dan gampang sakit Ya Terima kasih lagi atas Sudah mampu mengatasinya Karena aku harus bermuha sabah Ya Pak Begitu ya Pak ya Udah jadi orang kuat Mas Bedu Udah kuat Ya Anda bawit terima kasih ya Sama-sama Terima kasih jamaah Atas perhatiannya Telah menyaksikan program Rumah Mama Dede Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede Setiap hari serin Sampai dengan Jumat Pukul 8 pagi Hanya di TV One Insya Allah kita ketemu lagi Di episode berikutnya Tentunya hanya di program Rumah Mama Dede Kami pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Zangatuh Zangatuh Zangatuh